Kita buka dengan informasi pertama, saudara, berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Aceh, angka penderita gizi buruk di Aceh dinilai cukup tinggi, yaitu mencapai 3.125 kasus yang tersebar di Kabupaten Kota di Aceh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka gizi buruk tinggi, salah satunya pemberian asih yang kurang dan pemberian makanan terlalu dini pada bayi. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan Aceh per tanggal 26 Februari 2019, jika dikaji lewat berat badan anak dan umur jumlah penderita gizi buruk sebanyak 3.125 anak, sedangkan dilihat dari berat badan dan tinggi badan, jumlah penderita gizi buruk sebanyak 12.000 balita. Untuk angka stunting juga cukup tinggi, yaitu sebesar 29.000 anak yang teridentifikasi. Pemantauan status gizi buruk di Aceh menggunakan sistem elektronik atau EPPGBM atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, yang diisi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berdasarkan semua anak yang diukur mulai dari usia 0 hingga 5 tahun saat posyandu. Kebanyakan pasien di daerah yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh menderita gizi buruk dengan komplikasi penyakit lainnya, sehingga tidak bisa ditangani di Rumah Sakit Daerah. Seperti kasus Pianto Syah Putra Laya menderita gizi buruk jenis Marashmik Kwasiokor, serta adanya komplikasi penyakit lainnya seperti radang paru-paru dan infeksi cacing. Bayi yang berasal dari daerah pedalaman Aceh ini terpaksa harus dirawat secara intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Zainal Abidin karena berat badannya kian hari kian menurun drastis. Ada beberapa fenomena angka gizi buruk cukup tinggi di Aceh, yaitu karena pola asuh seperti pemberian asih yang kurang atau tidak sesuai porsi dan pemberian makanan di usia terlalu dini. Selain itu, kesehatan lingkungan tempat tinggal keluarga seperti minimnya sanitasi juga mempengaruhi tingginya angka gizi buruk di Aceh. Kebanyakan penderita yang mengalami gizi buruk berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga tidak mampu memberikan nutrisi yang cukup dan bergizi. Untuk kasus gizi buruk itu ada sebesar 3.125 anak. 3.125 anak ini kalau kita baca itu berat badan per umur. Ada sebanyak 12.000 anak balita yang masuk dalam kategori gizi kurang. Sementara untuk angka stunting juga kita cukup tinggi sebesar 29.000. Daerah yang cukup tinggi angka gizi buruk yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Pidi, dan Aceh Utara. Pihak Dinas Kesehatan Aceh menyebutkan angka gizi buruk ini masih sementara dan bisa berubah karena mereka belum sepenuhnya melakukan verifikasi lanjutan di lapangan untuk memastikan jumlah penderita gizi buruk. Selama ini mereka himpun data melalui sistem elektronik atau EPPGBM yang selalu diperbaharui oleh petugas di masing-masing daerah.